Untuk membuat obat batuk pilok dari daun saga, ambil lembaran seperti ini. Ya, lembaran ini untuk balita banyaknya sekitar 3-8 lembar daun saga direbus, kemudian dengan segelas air ya direbus, kemudian disaring, tiriskan, lalu diminumkan, atau kalau masih bayi dengan sendok. Untuk orang dewasa, ambil 20-30 lembar daun saga ini, ya seperti ini, direbus, dengan segelas air, kemudian disaring, ditiriskan, lalu kalau sudah dingin diminum. Ulangi beberapa kali hingga batuk benar-benar hilang. Biasanya minum dua kali atau tiga kali, batuk sudah hilang. Pertimbangkan juga berat badan pasien, jika berat badannya, itu dosinya ditambah, atau daunnya ditambah. Kemudian rasanya manis-manis pesat begitu. Inilah pohon saga, sejenis tanaman obat yang merupakan favorit ibu-ibu yang memiliki anak kecil. Nah, ini pokoknya, pokok daun saga ini, dia tanaman merambat, ya, kita ditanam di pinggir tembok. Tapi, cukup subur juga, ya. Kita lihat daunnya, oh, ini merambat, terus dia bercabang-cabang, terus. Oh, ini dia akhirnya sampai ini, ya. Sudah sekitar satu tahun umurnya ini. Sejak ditanam, sehingga tanaman ini memang cukup besar, dan ini menjadi obat bagi mereka yang patut gulak, baik dewasa maupun anak-anak. Nah, justru, yang jadi favoritnya adalah untuk anak-anak yang rentan terhadap obat-obat gini. Ini sudah merambat sampai ke rumah-rumah sebelah. Nah, ini akan terus merambat kemana-mana, dan dia akan mati jika apa yang dirambatin sudah tidak ada. Sudah merembat hingga atap-atap perut. Dia akan mengambil lembaran-lembaran daun ini untuk direbus, kemudian diminum. Dan selama ini, tidak ada efek samping yang ditimbulkan dari tanaman obat ini. Rasanya manis-masnis kesat, gitu. Kalau untuk obat itu habis direbus, kemudian disaring, diamkan hingga dingin, kemudian baru dingin.